Semua pernyataan Reno Barak disengaja agar citra sang mantan Anjlok. Sosok ini sebut sifat asli Luna Maya beda jauh dengan yang diceritakan suami sehari ini. Dilansir dari greatheats.id, di masa lalu, Reno Barak mengaku dikecewakan oleh Luna Maya karena beberapa hal. Seperti diketahui, kisah percintaan antara Reno Barak, Luna Maya, dan Sahrini di masa lalu jadi sorotan. Pasalnya, setelah menjalin hubungan selama lima tahun bersama, Luna Maya dan Reno Barak berpisah. Ya, tak lama setelah itu, Reno Barak diketahui menjalin hubungan dengan Sahrini sampai menikah. Kini, rumah tangga keduanya pun terlihat sangat harmonis dan tinggal menunggu dikaruniai momongan. Namun siapa sangka, ternyata begini kisah cinta Luna Maya dan Reno Barak di masa lalu yang dia ceritakan sendiri. Awalnya, Reno Barak membeberkan apa yang membuat hubungannya dengan Luna Maya Kandas di masa lalu. Karena banyak sekali faktor, sebetulnya kalau dari segi personality awalnya sih tidak ada masalah. Cuman, waktu akhir-akhir aja sih kita ada bentrok sedikit, tutur Reno melansir tayangan di kanal Youtube Cumi Cumi. Tak hanya itu, ternyata permasalahan keluarga yang sedari dulu menjadi isu alasan Luna dan Reno tidak dapat bersama, masih ada hingga sekarang. Dan tentu dari pihak keluarga juga masih ada beberapa konsiderasinya. Masih janggal kali sambung Reno. Di sisi lain, Reno sendiri mengaku belum ingin membangun rumah tangga sedangkan Luna Maya sebaliknya. Saya juga kalau gak pernah salah pernah bilang, tujuan saya ini belum mau menikah. Dan dibilang keputusan sendiri ya gak juga, ya memang dikasih perasaan sama Tuhan ya begitu. Ada sesuatu yang janggal gitu lanjutnya. Di sisi lain, Reno juga sempat menyebutkan bahwa perilaku Luna yang membuatnya sangat kecewa. Padahal, ia sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk perempuan tersebut. Sebagai pasangan, saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi, mungkin belum karena ya setelah perjuangan durasi, kita udah jalan sama-sama udah 5 tahun. Ternyata hasilnya saya kurang srek, kurang puas sih. Saya sebetulnya dikecewakan sangat sama dia. Lanjut, pria berusia 34 tahun tersebut lebih muda dari sehari ini. Namun sayangnya, Reno tidak mau menjelaskan secara terperinci hal apa dari Luna Maya yang membuatnya kurang srek. Tapi intinya saya kecewa, fatal, wah sangat. Dan menurut saya, saya gak pantas sih digituin sambungnya. Atas permasalahan yang menerpa Luna Maya, sejumlah selebriti pun ikut menyemangati aktris berbakat itu. Salah satunya istri Jeremy Thomas, Ina Indayati atau yang biasa disapa Ina Thomas. Bahkan, Ina mengungkapkan karakter asli Luna di unggahan Instagramnya beberapa jam yang lalu. Istri Jeremy Thomas menganggap Luna adalah sosok yang sempurna dengan segala karakternya yang setia. Pekerja keras, berhati baik, serta menyenangkan. Ina mengungkapkan bahwa Luna merupakan sosok perempuan cantik serta pintar, yang digambarkan seperti sebuah berlian. Unggahan ini membuat warganet beramai-ramai mendoakan agar mantan kekasih Aril Noah ini segera mendapatkan pengganti Reino Barak. Doa terbaik buat Luna Maya disegerakan bertemu jodoh yang terbaik. Ujar netizen Bakbulan wanita cantik, paras dan hati setia pakai banget. Semoga Bakbulan segera dapat jodoh yang baik dunia dan akhirat. Sambung netizen yang lainnya Sepertinya makin panas sehari ini lama-lama, Luna Maya begini ya. Putus sama Reino Barak bukannya sedih, kayaknya malah makin happy aja. Dulu namanya pamer-pamer barang branded pergi ke luar negeri, happy-happy. Sempat diramalkan berpisah gegara orang ketiga, Reino Barak bongkar sifat asli sehari ini. Menjalani batera rumah tangga sejak 2019 silam, pasangan sensasional Sahrini dan Reino Barak hingga saat ini belum diberikan kesempatan untuk memiliki momongan. Bahkan pasangan selebriti satu ini pun sempat diramalkan kalau keduanya bakal berpisah, lantaran adanya orang ketiga. Menurut firasatnya, Sahrini dan Reino Barak diramalkan akan berpisah lantaran ada pihak ketiga. Sebelumnya, diketahui suami Sahrini yakni Reino Barak merupakan kekasih dari model sekaligus presenter Luna Maya. Dan keduanya diketahui menjalin hubungan selama lima tahun. Peramal tersebut pun mengisyaratkan firasat hubungan Sahrini dan Reino nantinya akan ada yang berselingkuh. Salah satu diantara mereka, bulan kebahagiaanmu tidak akan lama lagi firasatku, kamu ikhlas dan besar hati untuk hal ini. Bahkan kamu tak memikirkan seperti yang orang-orang pikirkan. Nah mereka, nantinya akan ada yang berselingkuh diantara mereka. Heboh kembali kabarnya, tulis Wirang Birawa. Sebelumnya, Reino Barak pernah mengungkapkan bahwa alasan dirinya memutuskan memilih Sahrini sebagai pendamping hidupnya. Karena menurutnya, Sahrini merupakan sosok perempuan yang taat ibadah dan dekat dengan Tuhannya. Namun, pada akhirnya Reino Barak pun membeberkan sifat asli sang istri setelah menjalani hidup bersama. Bahkan, ia pun belak-belakan soal rumah tangganya termasuk kebiasaan buruk sang istri. Untuk kekurangan sehari ini, makan harus tepat waktu, bangun harus pagi, makan harus tepat waktu, makan siang teng, harus tepat waktu. Biasalah ya, baru menikah minta ditemani, padahal mungkin saya juga sibuk, jelas Reino Barak. Tapi, ya bukan kebiasaan buruk juga sih, hanya butuh adaptasi ungkapnya. Reino Barak juga mengakui jika kebaikan hati Sahrini itulah yang membuatnya yakin untuk menikahi penyanyi Sahrini tersebut. Dia amat sangat baik hatinya, orang yang punya hati baik dari lubuk hati paling dalam, jelas mantan kekasih Luna Maya. Selama saya sudah hidup 34 tahun lamanya, tidak pernah saya mendapatkan perasaan yang seperti ini. Saya mau sama dia selamanya, jelas Reino Barak sambil menatap wajah Sahrini.